Hamas akhirnya menerima proposal AS untuk memulai pembicaraan tentang pembebasan sandera Israel pada Sabtu 6 Juli 2024. Ini termasuk tentara dan pria, 16 hari setelah fase pertama dari perjanjian yang bertujuan mengakhiri Perang Gaza. Kelompok Islam militan telah membatalkan permintaan bahwa Israel pertama-tama berkomitmen untuk gencatan senjata permanen sebelum menandatangani perjanjian. Dan akan memungkinkan negosiasi untuk mencapai itu sepanjang fase pertama enam minggu. Sumber senior Hamas mengatakan dengan syarat anonim karena pembicaraan bersifat pribadi. Seorang pejabat Palestina yang dekat dengan upaya perdamaian yang dimediasi internasional mengatakan proposal itu dapat mengarah pada kesepakatan kerangka kerja jika dianut oleh Israel dan akan mengakhiri perang sembilan bulan antara Israel dan Hamas di Gaza. Sebuah sumber di tim negosiasi Israel mengatakan sekarang ada peluang nyata untuk mencapai kesepakatan. Diketahui proposal baru memastikan bahwa mediator akan menjamin gencatan senjata sementara. Kemudian pengiriman bantuan dan penarikan pasukan Israel selama pembicaraan tidak langsung terus melaksanakan tahap kedua perjanjian. Terima kasih telah menonton!